Jokowi Dodo Prabowo sudah bersedia bertemu, namun akhirnya ditunda karena Prabowo flu Ya memang saya sudah telepon sama Pak Prabowo, bicara per telepon, ya kami kan teman Bicara baik-baik ketawa-ketawa, ya kita janjian mau ketemu Hari minggu kemarin, tapi kemudian ada masalah teknis beliau agak sakit flu Kita reschedule, ujar lubut panjaitan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 22 bulan 4 tahun 2019 Perbincangan dengan Prabowo disebut Luhut sangat cair Luhut juga menegaskan Prabowo sebagai sosok rasional Baik sekali, ketawa-ketawa saya bilang tadi, ingat kita janjian mau makan Detailnya saya tanya, kita makan apa? Saya mau makan Jepang Kita janjian, tapi terus terang tadinya kami tidak ingin ungkap ini ke publik Tapi karena sudah dibuka, ya saya buka karena janjiannya hanya berdua seperti waktu-waktu yang lalu Sambungnya, lewat telepon, Luhut juga menyelipkan pesan agar Prabowo tak mudah percaya Soal informasi dan pikiran dari orang-orang yang tidak memiliki basis yang jelas Pak Prabowo kan orang baik, jadi saya hanya titik saja sebenarnya mau bilang Ya jangan terlalu didengerin lah kalau pikiran-pikiran yang terlalu enggak jelas basisnya Karena Pak Prabowo orang rasional juga, katanya Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional, BPN Prabowo Sandiaga, Hashim Joyohadi Kusumo membenarkan rencana pertemuan Prabowo dengan Luhut Tapi gagal karena Prabowo sakit Kita tunggu sampai dia sehat kembali Kejar Hashim di Hotel Dharma Wangsa, Senin, 22.04 Sementara itu, juru bicara BPN, Andre Rosiade merasa ada yang aneh dengan telepon Luhut ke Prabowo Andre mempertanyakan keinginan Jokowi yang ingin bertemu Prabowo Kenapa Pak Luhut semangat banget? Kan agak aneh, kita lagi berproses pemilu, lagi penghitungan suara Relawan dan pendukung kami lagi konsentrasi di kecamatan menjaga proses penghitungan ini Kok tiba-tiba Pak Luhut ngotot banget sih? Memang ada apa? Ujar Andre di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru Jangan lupa like, share dan subscribe ya